Korban kebakaran di Kampung Keramat, Banda Aceh mengharapkan bantuan rumah layak huni. Kebakaran yang terjadi minggu siang meludeskan 11 unit rumah dan membuat sejumlah penghuninya tak lagi memiliki tempat tinggal. Harapan tersebut disampaikan seorang korban kebakaran, Azmi Nurti Tursina. Azmi Nurti Tursina berharap pemerintah tidak sekedar membantu pangan dan kebutuhan sehari-hari. Namun yang lebih penting adalah tempat tinggal layak huni. Kami pertama sekali saya mengucapkan terima kasih ya, bantuan ditangkap dan cepat sekali datang. Kami merasa sangat diperhatikan oleh pemerintah kota maupun masyarakat sekitar. Cuma ini kan nggak mungkin lama-lama numpang ya, kalau bisa dapat rumah direhab terus ya, biar bisa untuk berteduh, itu dalam waktu dekat ini. Azmi juga mengaku ada tiga unit rumah kontrakan miliknya yang ikut terbakar, sehingga sangat mengharapkan bantuan rumah layak huni. Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Faridnya Umar, mengatakan akan terus berupaya membantu para korban. Sedangkan terkait bantuan perumahan, pihaknya akan membicarakan lebih lanjut dengan pemerintah kota Banda Aceh, terkait proses dukungan yang akan diberikan pemerintah. DPRK bersama pemerintah kota Banda Aceh akan memberikan perhatian yang serius terhadap musibah yang dialami warga gampung keramat tersebut. Apakah ada, akan diberi bantuan rumah rehat apa? Nanti kita akan coba bicarakan ya, bagaimana proses support yang diberikan oleh pemerintah. Yang jelas kami, DPRK bersama pemerintah akan memberikan perhatian yang sangat serius terhadap musibah yang dialami saudara kita di kampung keramat ini. Pemerintah kota Banda Aceh merespon kondisi korban kebakaran. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh beserta musibah setempat turut memantau langsung kondisi terkini korban kebakaran. Dari data sementara, selain 11 unit rumah warga yang terbakar, plus barang-barang di dalamnya, kebakaran juga menghanguskan 2 unit sepeda motor. Sejumlah bantuan bahan pokok terus berdatangan. Pemerintah kota Banda Aceh juga sudah membuka posko di lokasi kebakaran. Kofi Kelana melaporkan dari kota Banda Aceh.